Berarti kita pelan kontradiksi dong? Ya itu metak penafsiran Anda kontradiksi Karena Anda tidak ada kudus dalam hatinya Sudah saya keluar dulu Jangan lari kita pakai timer ini Datang sing yang masuk Lari dia Coba mana Yesus perintahkan sembahyang di hari Minggu Mana? Mana ayatnya? Perintah dari Yesus bahwa beribadah pada hari Minggu Topiknya apakah Yesus itu Tuhan atau dituhankan? Silahkan Pak KC jelaskan Kenapa Allah Abraham mengatakan Yesus sebagai hambanya? Kenapa di situ ditulis Yesus hamba Allah? Karena Yesus bukan hamba jin Bukan hamba setan Beda dengan Muhammad Muhammad kan hamba jin, hamba setan Terima kasih supaya didengar saudara-saudara Bahwa Tuhan Pak KC ini iblis Menurut narasi Pak KC Sebentar lagi Saya sebentar lagi Pak KC gak perlu Pak KC kabur Pak KC kabur Pak KC kabur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdahu wa syukur lillah Nahmadu wa nasta'inu wa nasta'firu Wa na'udzubillahi min sururi anbussina Wa min syai'ati a'malina Wa min yahdillah falamudillallah Wa min yudlil falahadiyallah Allahumma salli wa salim ala sidinu muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'duh Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Kerana kita diberikan waktu dan kesempatan Berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah Semoga kita semua dirahmati Allah Dan beri kekuatan serta keteguhan hati Di dalam iman islam Untuk terus meningkatkan iman serta Ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baiklah saudaraku semuanya Pada kesempatan kali ini Saya akan kembali menampilkan Sebuah video perdebatan ya Antara mu'alaf cerdas kita Yaitu Abdul Rahman Atau Rahmana Raja ya Dan lagi-lagi lawannya adalah Si Konlius Sang Penghujat Dan juga di dalam perdebatan ini Rahmana Raja didampingi oleh Saudara Aditya dan juga Akidah Islam ya Dan pada akhirnya Si Konlius atau Kaci ini Yang seperti kita ketahui Dari dahulu sampai sekarang ya Selalu menghujat Tanpa ada dasar sama sekali Dan hujatannya pun Yang dia kemukakan Itu-itu saja ya Tidak ada perbedaan Kalau dahulu dia menghujat Mengatakan bahwa Orang yang solat celaka Maka sekarang dia mengatakan Bahwa Nabi Muhammad Itu dekat dengan jin Nah yang menarik adalah Ketika si Konlius ini Berdebat dengan Saudara-saudara muslim kita yang lain Sekelihatannya selalu luasa ya Namun ketika berhadapan dengan Rahmana Raja Maka Si Konlius ini benar-benar Tidak bisa berkutik Dan pada akhirnya kabur Dari Rahmana Raja Nah bagaimana video selengkapnya Kita akan saksikan bersama ya Namun terlebih dulu tentunya Saya mengucapkan terima kasih Yang saya titingginya kepada Saudara-saudara semua Yang sudah mendukung channel ini Dengan subscribe Juga yang baru bergabung Jangan lupa subscribe Like dan di-share Begitu juga kita dukung Channel-channel Islam lainnya Terutama disini adalah Channelnya Aditya ya Untuk terus bisa Mensiarkan Kebenaran Islam Guna meminting umat Dari upaya pemurtasan Dan upaya Penangkalan akidah Umat Islam Nah tanpa panjang muka limah lagi Langsung saja kita simak videonya Selamat menyaksikan Rahmana Raja itu tidak ada koma Tidak ada titik Jadi tidak tahu Tanda baca Tanda seru Tanda tanya Tidak ngerti dia Jadi jangan dimasukin Cuma mau nanti Nanti saya pakai tayman nanti Nanti saya pakai tayman nanti Nah gini kacik Ya Di perjanjian lama Tidak ada nubuatan Yesus itu Tuhan Ya Ya benar Karena di perjanjian lama itu Karena perjanjian itu Belum ada Yesus Belum ada nama Yesus Adanya Yahweh Nah Yahweh kan Yahweh 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 Sekarang gini Ada Yesus itu Ada Yesus itu Sudah diberi nama oleh Tuhan Melalui malaikat Dikabarkan kepada Maria Dan Yesus Itu ceritanya Sekarang gini Di Markus pasal 2 Pasal 29 Itu jawab Yesus Hukum yang terutama Yalah dengarlah Hayat orang Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa Nah kalau kita merujuk ke ayat ini Kalau kita perhatikan Yesus itu Mengatakan Tuhan kita itu Allah Tuhan kita itu Allah Bukan Yesus Paham gak Iya Kalau sendiri memberikan kata Allah Sekarang gini Sedangkan aja Paulus itu Tidak sejaman Dengan Yesus Tidak murid Dari bagian Yesus Saya memakai analogi kamu Yang mengatakan Yesus itu Tuhan itu adalah Paulus sendiri Bukan Yesus sendiri yang ngomong Yonet 14 Ayat 7 Itu Yesus sendiri yang ngomong Aku lagi ya Yang disebut Allah itu Coba dulu Ya Anda ini Jangan lari-lari kemana-mana Sebenarnya Tujuan Anda ini Mau kemana Mau kepada Allah Atau mau ke neraka Itu aja Jadi Jangan mutak-mutik teori Ya Teori Pendapat Jangan Kamu itu sebenarnya Tujuannya mau kemana nih Berdiskusi ini Arahnya mau kemana Jadi tujuan Anda itu Mau kemana nih Silahkan Mau ke sorga Atau kemana Kalau mau ke sorga Ikut Yesus Pasti Kalau ikut Muhammad Ke neraka Pasti Sekarang gini Ya Kalau kisah para rasul 3,2,3 Ya Yesus itu Hanya lah Utusan bagi bangsa Israel Bukan cuma Iya Iya Kalau cuma ayat itu yang dibaca Yesus utusan untuk bangsa Israel Tapi di ayat lain Yesus itu adalah Utusan Untuk semua Alam Jadi alam Indonesia Alam Arab Begitu Berarti kita pelan Kontradiksi dong Ya itu Menafsiran Anda Kontradiksi Karena Anda Tidak adalah Kudus dalam hatinya Sekarang gini Tadi Tadi Anda Mengatakan Mempercaya Yesus itu adalah Utusan Lalu Anda Mengatakan Di ayat lain Yesus itu adalah Tuhan Berarti Alkitab Memkontradiksi dong Ayat-ayat itu Jadi kalau memang Hukum dunia yang Anda pakai Jelas hukum Tuhan Tidak bakal ketemu Karena akal yang Anda pakai Sekarang gini Kita memakai hukum Taurat Yesus saja memakai hukum Taurat Hukum di-hukum di Taurat Itu di perjanjian nama Tuhan itu Allah Ya Kalau kita baca di Matthew 5 ayat 16 Ya Karena siapa yang Tidak memakai hukum Taurat Akan di tempat Direndahkan Di kerajaan Bapak Di sorga Dan Barang siapa yang Memakai hukum Taurat Makan dia Diletakkan tertinggi Di kerajaan sorga Jadi hukum Taurat itu Kalau di hukum Taurat Ya Tuhan itu Allah Tuhan itu Esa Dan dia tidak pernah Menjemaah jadi manusia Dan tidak pernah mati Dibilangan Pasal 23 Ayat 16 Allah bukanlah manusia Nah di ayat ini Sudah jelas Allah itu tidak Tidak menjelma Jadi manusia Tapi datang kalian Ya Umat-umat Paulus ini Mengatakan Allah itu Apa Yesus itu adalah Allah itu sendiri Gitu loh Oke Bang Aditya Ini di tempat saya Sudah mau maghrib Mungkin Bang Ramana Bang Abdul Rahman nih Yang Yang melayani Oke oke Siap Begini Biar diskusinya Mempesona Ya Biar enak Didengar Bagaimana durasinya ini Satu-satu Tapi ya Tidak boleh ya Pak Peranggurat Saram Sudah Sudah Saya keluar dulu Saya keluar dulu Jangan lari Kita pakai timer ini Ya Bikin timer dulu Suaranya kecil Tadi ada Telepon masuk Oke ada timernya ini Ini ada Tenang Jangan lari kok Pak KC Katanya Mana dia Nah itu timernya Pakut Pak KC Selamatnya timernya Beraninya monologannya dia Sama saya udah telak deh Itu Ya kan Itu menunjukkan Ya itu menunjukkan kualitas Kalau Pak KC ini Hanya berani monolog Ya kan Ini ada Mau berdiskusi Atau mau berdebat Pakai timer Dengan posisi yang adil Tidak berani Gitu loh Ya kan Jadi pada bagaimana Mungkin Anda bisa mengatakan Ya Anda di channel Anda Itu mengatakan Merubah kutub itu Menjadi berkat Sementara Di akhir Apa Di awal cerita Anda Di awal cerita Anda Itu Di channel Anda Itu Apa Menyerang Salah satu agama Dengan cara monolog Tapi di sisi lain Anda itu Muji Muji Dan Mengangkat apa Mengangkat-ngangkat Keyakinan Anda sendiri Atau dengan istilah Simpelnya begini ya Memakai politik Belabambu Satu diinjak Satu diangkat Ya seperti tadi Apa namanya Jual kecap Pakai botol Botol mereknya kecap Tapi isinya Poli bekas Bang tadi ya Tidak boleh Seperti itu Beragama itu Biar kualitas agamanya Itu Betul-betul Mempesona Agama yang Mengajar Kebaikan Maka segala Sesuatunya itu Harus bertindak adil Termasuk dari Sisi berdiskusi Itu tadi Ya kan Jika Anda Membuka live streaming Mengadakan Diskusi Lintas agama Maka harus Adil disitu Tunjukkan Kalau agama Anda Itu memang Betul-betul Agama Yang Apa namanya Siap menghadapi Kemajuan teknologi Informasi Seperti sekarang ini Termasuk Youtube Dan live streamingnya Oke lah Saya siapa dulu Bang Ramadaraja Namanya itu Bang Abdul Rahman Tapi saya lebih suka Panggil Bang Ramadaraja Soalnya sudah Ketop ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bang Ramadaraja Waalaikumsalam Tabur buruan saya Oh gitu ya Gateng singan Masuk Lari dia Ya takut Dihadapi sama bibel Soalnya Bombom pun Hanya ngecap-ngecap Jadi ini Bombom ini Bomb Masuk Kita Oke Kita bahas Ini Ada Chattingnya Bombom ini Oke Disini Mengenai Yesus Tuhan Atau Tuhan Aditya Saya tantang Kalian semua Di channel Sang Debater Saya malas layani Kalian di channel Menonton Cuma 10 orang Saja Tidak berenpaat Oke Sahabatannya Begini Bombom Begini Bombom Jika ingin Menyampaikan Kebenaran Kiriman Tuhan Itu Orientasi Yang pertama Itu Bukan 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 Untuk Memasang Memasang tampang Di media sosial Itu tidak ada nilainya Di situ Yang Yang paling Urgenis itu Menyampaikan Kebenaran Kiriman Tuhan Kalau Anda ingin Menyampaikan Kiriman Tuhan Orientasinya Ingin memasang Tampang Di media sosial Ke laut Aja Bang Oke Kalau Bombom Jago Silahkan Bang Ramara Di monitor Di monitor Di monitor Bang Atau saya Naikkan Atau saya Naikkan lagi Nih Settingnya Pembom Mana Tadi Nah ini Dia Masalahnya Mau kesang Debaters Juga Sama Saja Mungkin Kita Mau cari Gelar Tapi Kalau Cuma Mau Meluruhkan Kebenaran Saya Kira Dimana Tempat Semua Sama Itu Saja Karena Kalau Mau Klarifikasi Tentang Topik Tadi Itu Ya Saya Kira Hancur Hancuran Si KC Tadi Sudah Tahu Resiko Ketika Berhadapan Dengan Orang Yang Paham Gita Dia Yang Jelas Hancur Jadi Dia Bombom Itu Bombom Itu Itu Dia Hanya Beraninya Dicanal Suman Bulu Main Keroyok Dia Mau Ngomong Mau Didengar Aja Kemper Bocor Silahkan Akan Bombom Memang Gitu Dia Jagonya Itu Di Channel Bulu Bisa Cela Cela Awak Sikit Kalian Itu Orang So Tah Tahu Ini Apa Tahu Mungkin Ya Dan Tidak Ada Ilmu Masalahnya Bagus Juga Undang Kita Ke Channel Kalian Tapi Kalian Curang Siap Enggak Saya Tantang Kalian Di Muhammad Kece Atau Sang Seberbater Kalian Itu Begoder Kau Yang Begoder Sebentar Kita Terima Saya Di Channel Sebenarnya Begini Kita Bahas Begoder Ini Saya Suka Bahas Begoder Begini Sama Dengan Itu Tadi Yang Kata Dari Bahasa Inggris Itu L O RD Itu Ketika Diterjemahkan Kedalam Bahasa Indonesia Kan Jadi Tuhan Kan Semestinya Tuhan Ketika Tuhan Ditambah Maka Otomatis Makan 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 Bergeser Misalkan Seperti Ini Kata Tuhan Terus Di Belakang Kita Tambah Kalimat Lagi Satu Kalimat Misalnya Tanah Menjadi Tuhan Tanah Terus Kalau Kita Tambah Di Tengah Kita Sandingkan Dengan Tanah Menjadi Tuhan Tanah Ini Sudah Ketika Dia Jadi Kalimat Maka Disini Dia Bagaimana Demikian Juga Begoder Tadi Kalau B D-nya Sama E Apa Sebentar Kalau D-E-R-S Itu Dihilangkan Maka Disitu Menjadi Bego Kalau Ditambah D- Menjadi Bego D- Kalau Ditambah B-nya Dibuang Jadi Ego D- Betul Tidak Bang Remanaraja Ego D- Ego Sama Bego Beda Beda Bang Remanaraja Iya Beda Sudah Makanya Kata Bego Ini Cocoknya Untuk Bompom Jadi Begini Kita Berbalik Kepada Iman Umat Kristen Perumpamaan Itu Dia Letakkan Itu Sebagai Kata Yang Fasih Tapi Kata Yang Fasih Dia Letakkan Sebagai Perumpamaan Contoh Dia Ngotot Mengatakan Yesus Sebagai Tuhan Di Kisah Prarasul 3 13 Disitu Dengan Jelas Dia Mengatakan Bahwa Allah Allah Abraham Isak Dan Yaakub Allah Nenem Moyang Kita Telah Memuliakan Yesus Yaitu Hambanya Di hadapan Pilatus Yang kamu Serahkan Tapi Kalau Perumpamaan Lain Dia pakai Untuk Merujuk Menopang Ke Tuhan Sebetulnya Yesus Bukan Tuhan Pengakuan Yesus Sendiri Dia Utusan Cuma Penfitnah Penfitnah Tuhan Saja Yang Mengangkat Yesus Sebagai Tuhan Oke Ini lagi Kalian Hanya Berani Berkoar Ini Kena Saya Di Tiap Pengecut Berani Otakmu Dikit Abad Begini Justru Kita Umat Islam Itu Beragama Itu Tidak Seperti Kalian Ya Kalau Di Terutama Saya Perhatikan Dicara Sudah Bila Memnaik Sesuai Dengan Topik Bagus Yesus Itu Tuhan Atau Tuhan Kan Naik Kita Ambil Contoh Di Channel Pak Kace Di Channel Yusuf Manubulu Kan Yang Kalian Adakan Ibadah Ibadah Kalian Itu Hanya Sebatas Halu Kita Ambil Contoh Tanya Siapa Suruh Kalian Sempay Yang Di Hari Minggu Itu Saja Jelaskan Siapa Yang Suruh Kalian Sempay Di Minggu Sedangkan Kedudukan Sabat Ada Di Hari Sabtu Oh Sampai Tadi Di Acara Yanel Sub Manubulu Itu Ada Seorang Artis Digendong Tuhan Digendong Tuhan Percaya Anda Itu Kalau Kita Ubat Islam Itu Menonton Itu Kita Hanya Jadi Ketawa Ketawa Senyum 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 Malu Gitu Jadi Bahan Ketawaan Bagi Kami Karena Bedanya Kalau Kami Di Pengajian Itu Kami Mengkaji Kitab Kami Itu Bedanya Jadi Ketika Ada Acara Seperti Di Pak KC Dan Segala Macam Itu Masalah Memang Masalah Masalah Umat Umat Munafik Ini Masalah Umat Umat Munafik Ini Selalu Berkata Kita Tidak Tidak Paham Alkitab Sedangkan Alkitab Tidak Perlu Terjemahan Lagi Fase Ayatnya Sudah Mengatakan Seperti Itu Masih Mau Tafsirkan Apa Lagi Mau Belokan Dia Jadi Salah Jadi Hanya Umat Umat Apa Pembohong Saja Yang Mengatakan Yesus Tuhan Sedangkan Dengan Lugu Dengan Jujur Yesus Sendiri Mengatakan Bahwa Dia Adalah Utusan Mana Ada Iblis Berani Suruh Tuhan Yang Maha Kuasa Sembah Dia Hanya Pada Yesus Iblis Berani Dari Situ Kita Sudah Bisa Mengukur Tidak Perlu Bertanya Naik Saja Ada Ditangkapi Ini Ada Pertanyaan Bombom Justru Saya Tanya Sama Bang Ramadar Raja Kamu Dulu Di Kristen Makanya Tidak Paham Kamu Tanya Bombom Ada Ayatnya Lebih Lima Ayat Makanya Kristen Ibadah Di Hari Minggu Itu Bagaimana Raja Mana Ayatnya Ayat-ayat Apa Saja Ada Perintah Sembah Yang Di Hari Minggu Ya Dada Ya Gitu Karena Apa Di Alkitab Itu Lebih Banyak Pembahasan Manusia Biasa Daripada Firman Tuhan Coba Mana Yesus Perintahkan Sembah Yang Di Hari Minggu Mana Ayatnya Perintah Dari Yesus Beribadah Pada Hari Minggu Kamu Pembohong Kalian Kalau Ada Yang Berkata Sembah Hari Minggu Itu Paulus Bukan Yesus Karena Ajaran Yesus Dan Paulus Bertentangan Ini Sudah Kenaik Oke Sepertif Kita Pakai Timer Oke Pakai Timer Oke Bentar Saya Kasih Hidup Timernya Dulu Sabar Oke Timer Meluncur Topik 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 Apakah Yesus Itu Tuhan Atau Dituhankan Ini Sebentar Jendela Eh Kenapa Begini Ulangi Ulangi Screen Jendela Ini Dia Ini Dia Oke Oke Sekarang Kita Mulai Ini Dengan Tema Kita Yesus Tuhan Atau Dituhankan Waktu Waktu Yang Pertama Kita Mulai Dari Bang Rahman Raja Silahkan Bang Tiga Menit Bang Waktu Meluncur Oke Saya Ya Siap Bang Tiga Menit Bang Satu Dua Tiga Mulai Bang Oke Ini Dari Saya Kisah Prarasul 3 E13 Disitu Sudah Menjelaskan Bahwa Hai Bahwa Allah Allahnya Abraham Isaac Dan Yaakub Telah Memuliakan Hambanya Yaitu Yesus Yang diserahkan Di hadapan Pilatus Dengan Pernyataan Ayat itu Saya kira Itu bukan Ayat Ambigo Bukan Ayat Sandingan Bukan Ayat Perumpaman Tetapi Itu Ayat Yang Sangat Fasih Bahwa Yesus Benar-benar Hamba Allah Jadi Mungkin Pembahasan Saya Tertuju Kepada Ayat Tersebut Silahkan Pak KC Jelaskan Kenapa Allah Abraham Mengatakan Yesus Sebagai Hambanya Sudah Ya Sudah Oke Ya Silahkan Pak KC Waktunya Pak KC Sangat Tiga Menit Pak KC Untuk Tetapi Jangan Surat Jin Oke Pak KC Silahkan Baik Oke Ya Ya Baik Terima kasih Mana Belum jalan Terima kasih Teman-teman Terima kasih Aditya Terima kasih Ramallah Ajak Juga Yang ada Di room Sini Juga Kepada Para Penonton Yang Mendengarkan Muhammad CC Malam Ini Saya Mengucapkan Terima kasih Atas Perhatiannya Ya Disitu Dikisah Para Rasul Menurut Rahman Raja Yesus Adalah Hamba Allah Benar Ya Kalau Yesus Itu Hamba Allah Karena Dia Dekat Dengan Allah Melakukan Perintah Allah Perintah Sang Bapak Kalau Di Islam Itu Allah Tapi Alkitab Itu Sang Bapak Kenapa Disitu Ditulis Yesus Hamba Allah Karena Yesus Bukan Hamba Jin Bukan Hamba Setan Beda Dengan Muhammad Muhammad Hamba Jin Hamba Setan Jadi Jelas Kalau Hamba Allah Itu Akan Membawa Manusia Kepada Allah Beda Dengan Muhammad Hamba Jin Makanya Perintahnya Juga Perang Membunuh Ngebom Udah Badil Jadi Para pendengar Mulailah Kita Cerdas Kita Kemana Siarah Tujuan Kita Tentu Pengen Masuk Surga Ikutilah Orang Yang Berasal Dari Surga Jangan Dutakatik Teori 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 Manusiawi Jadi Itulah Jawaban Saya Bahwa Yesus Itu Disebut Hamba Allah Karena Memang Anak Bapak Dia Jadi Harus Melakukan Perintah Allah Perintah Bapak Bukan Perintah Jin Seperti Muhammad Kan Perintah Jin Yang Dilakukan Perang Badar Perang Uhud Membunuh Kawini Anak Umur 6 Tahun Terus Umur Istrinya 12 Orang Pokoknya Ini belum Selesai Diam Dulu Pokoknya Semua Pendengar Harus Tahu Bahwa Yesus Itu Secara Manusiawinya Hamba Allah Makanya Mengabdi Kepada Allah Melakukan Perintah Allah Bukan Perintah Jin Ya Kalau Muhammad Melakukan Perintah Jin Perintah Bapaknya Yang dari Gua Hero Itu Itu Aja Ya Raman Aja Oke Baik Jadi Menurut Pak KC Nabi Muhammad Sallallahu Wai Wasallam Adalah Kapal Perang Berarti Dia Mengikuti Perintah Iblis Saya Kasih Ayatnya Ya Dengar Suara Saya Saya Dengar Bang Oke Yesaya 42 Ayat 13 Tuhan Keluar Berperang Seperti Pahlawan Seperti Orang Perang Ia Membangkitkan Semangatnya Untuk Bertempur Ia Bertempik Sorah Ia Memekik Terhadap Musuh-musuhnya Ia Membangkitkan Semangat Kepahlawanannya Terima kasih Supaya Didengar Sudara-sudara Bahwa Tuhan Pak KC Ini Iblis Menurut Narasi Pak KC Karena Selalu Orang-orang Kristen Bernarasi Yang Membunuh Dan Berperang Itu Ajaran Iblis Maka Tuhan Pak KC Ini Sendiri Iblis Diketahui Publik Bahwa Tuhannya Pak KC Iblis Karena Menurut Narasi Pak KC Membunuh Menurut Orang-orang Kristian Tuhan Orang-orang Kristian Sendiri Menjadi Panglima Perang Tuhan Keluar Berperang Lalu Mengetahkan Bahwa Narasi Pak KC Mengetahkan Bahwa Yesus Itu Menunjukkan Menunjukkan Siapa Jati Dirinya Yang Sesungguhnya Bagaimana Jadi Pak KC Orientasinya Ini Uang Ya Itu tadi Makanya Yang diangkat-angkat Surat JIN Karena Memang Tampilkan Dulu Tampilkan Dulu Ayatnya Tampilkan Dulu Ayatnya Yesus Yesus 42 Ayat 13 Oke Kita Tampilkan Begini Seportifnya Begini Kalau Kita Tampilkan Ayat Timernya Mati Dulu Soalnya Lama Tampilkan Ayat Nanti Pak KC Juga Akan Saya Perhukan Sama Sebentar Ya Saya Ya Saya 42 Ayat 13 Oke Siap 42 Ayat 14 13 13 Oh 13 Siap Ya Sudah Oke Saya Baca Coba Baca Oke Yesaya 42 Ayat 13 Tuhan Keluar Berperang Seperti Pahlawan Seperti Orang Perang Ia Membangkitkan Semangatnya Untuk Bertempur Ia Bertempik Sorak Ia Ia Memekik Terhadap Musuh-musuhnya Ia Membuktikan Kepahlawanannya Nah Itu Tuhan Pergi Berperang Nah Bagaimana Itu Pak KC Jadi Supaya Diketahui Iya Jadi Supaya Diketahui Orang-orang Kristian Bahwa Narasi Pak KC Mengatakan Bahwa Nabi Muhammad Itu Kepala Perang Jangan Ikuti Nabi Muhammad Bagaimana Dengan Tuhan Menjadi Kepala Perang Tuhan Tuhan Berpanas Ya Habis Berpanas 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 Pak KC Habis Ya Tinggal Pak KC Ini Pak KC Ini Jangan Muter-Muter Kayak Pak KC Oke Oke Ya Begini Rahmana Raja Makanya Baca Tuhan Tuhan Ingin Menyudutkan Ingin Menyalah-Nyalahkan Alkitab Tapi Tidak Nyambung Kenapa Karena Kamu Ini Tidak Mengerti Apa Yang Dibaca Ini Jelas Makanya Dibakar Bagaimana Itu Hadis Mengatakan Makanya Begini Alkitab Ini Adalah Petunjuk Ada Petunjuk Yang Kata-katanya Kiasan Ada Kata-katanya Pujian Ada Petunjuk Yang Harus Dilakukan Hanya Direnungkan Ya Jangan Asal Baca Saja Makanya Kalau Asal Baca Saja Seperti Rahmana Raja Temanya Adalah Apakah Yesus Tuhan Atau Dituhankan Jadikan Ngelanturnya Kemana Mana Ya Siapa Yang Ngelantur Mamad Kece Atau Namanya Raja Begitu Ya Rahman Raja Coba Belajar Sedikit Biar Mengerti Ya Punya Ruh Kudus Kalau Mau Baca Firman Tuhan Itu Nanti Nanti Dulu Oke Oke Bang Rahman Silahkan Bang Rahman Waktu Dan Tepat Oke Jadi Dari Tadi Kita Jadi Dari Tadi Kita Sudah Melihat Bahwa Pak KC Ini Cuma Blunder Blunder Sana Sini Tidak Tahu Ayat Apa Yang Dada Pembelaan Tentang Kitab Dia Dia Mengatakan Tuhannya Tidak Pernah Menyuruh Membunuh Sedangkan Pada Tengah Malam Tuhan Membunuh Anak Anak Sulung Hewan Dan Anak Anak Sulun Semua Yang Ada Pada Zaman Firaun Pada Seketika Itu Tuhan Membunuh Tetapi Pak KC Melupakan Itu Jadi Kalau Kita Berbicara Tentang Hukum Membunuh Mungkin Kalau Di Islam Hanya Rasulullah Sallallahu Alayhi Salam Yang Diperintahkan Bunuhlah Mereka Dimana Tempat Yang Kamu Temui Yang Memerangi Kalian Suaranya Hilang Bang Tidak 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 Yumara Di Stop Dulu Ya Lanjut Oke Kayaknya Lanjut 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 Gak jelas Gak putus Oke Sekarang Saya mau Mandi Dulu Oke Tinggalin Sekarang Saya mau Mandi Dulu Lanjut Silahkan Pak KC Kabur Sebentar Lagi Saya Sudah Terima kasih Pak KC Kabur Saya Sudah Ngomong Memandi Mau Lagi Kabur 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 Begini Kalau diskusi Apa Dengan Adil Apa Namanya Selalu Banyak Alasan Yang Yang Mau Berah Yang Itulah Di channel Kita Kabur Semua Mereka Aduh Kabur Kabur Sebenarnya Gini Saya Cuma Mau Jawab Dia Mengatakan Bahwa Hanya Di kita Yang Ajaran Berperang Saya Mau Kasih Beta Jahatnya Tuhan Tuhan Mereka Membunuh Anak Anak Sulung Itu Kan Ada Di Kitab Dia Bagaimana Tuhan Memerintahkan Untuk Berperang Dan Musum Menjadi Tumpuan Kaki Mereka Itu Kan Perintah Sepeturun Kepada Penyalipan Itu Kan Perintah Membunuh Manusia Untuk Menebus Dosa Itu Kan Perintah Itu Ajaran Sesat Ajaran Setan Itu Tidak Ada Ajaran Yesus Yang Mengatakan Dosa Itu Bisa Dibayar Dengan Darah Manusia Itu Bukan Ajaran Yesus Itu Ajaran Setan Yang Ditimpahkan Dari Yesus Akhirnya Pak Kac Tadi Mengatakan Bahwa Yesus Jadi Korban Pembunuhannya Benar Karena Kalian Kan Mengikuti Akte Setan Akte Sesat Dengan Berkata Bahwa Dosa Dosa Dihapus Dengan Bisa Dibayar Dengan Dara Itu Hanya Ajaran Setan Ajaran Pagan Silahkan Bang Akhir Islam Tanggapi Detik Pekaca Kabur Tadi Bang Silahkan Bang Saya Mau Ngomong Kalau Dia Mengatakan Di Islam Mengajarkan Peperangan Atau Apa Benar Gini Di Dalam Peperangan Rasulullah Melarang Melarang Dalam Keadaan Perang Pertama Menghancur Dilarang Menghancurkan Rumah Ibadah Orang Kafir Dalam Keadaan Perang Yang Kedua Dilarang Membunuh Anak-anak Orang-orang Kafir Dilarang Membunuh Istri-istri Orang-orang Kafir Tapi Kalau Di Bibel Mereka Bang Aditya Coba Ditampilkan 1 Samuel Pasal 15 Ayat 2 Dan 3 Siap Kalau Ada Bombon Minta Penjelasan Bombon Di 1 Samuel Pasal Pasal 15 1 Samuel Pasal 15 Ayatnya Ayat 2 Dan 3 Samuel Ayat 2 Samuel 15 Ayat 2 Dan 3 Bunyinya Begini Beginilah Firman Tuhan Ah Firman Tuhan Ini Beginilah Firman Tuhan Semesta Alam Aku Akan Membalas Apa Yang Dilakukan Oleh Orang Amalek Kepada Orang Israel Karena Orang Amalek Menghalang-halangi Mereka Ketiga Orang Israel Pergi Ke Mesir Kita Baca Di Ayat 3 Jadi Pergilah Sekarang Kata Kalahkan Orang Amalek Tumpaslah Segala Yang Ada Padanya Dan Janganlah Ada Belas Kasian Kepadanya Bunuh Semuanya Laki-laki Maupun Perempuan Kanak-anak Maupun Anak-anak Yang Menyusui Lembu Maupun Domba Unta Maupun Teledai Nah Inilah Sesungguhnya Ajaran Setan Ajaran Bengis Kalau Kita Mengikuti Narasi Pak Kacik Ini Lebih Ajaran Iblis Lagi Sekarang Saya Nanya Anak-anak Itu Salahnya Apa Anak-anak Menyusui Nah Jadi Kalau Kita Yang Mana Lebih Yang Sadis Islam Atau Kristian Justru Di Kristian Yang Sadis Oh Itu Kan Di Perjanjian Nama Kita Buka Di Perjanjian Baru Di Lukas Pasal 16 27 28 Ya Akan Tetapi Semua Seturuku Ini Yang Tidak Suka Aku Menjadi Rajanya Bawalah Mereka Kemari Dan Bunuh Mereka Di Dapan Mataku Ini Memaksakan Ya Yesus Memaksakan Orang Orang Ini Supaya Diakui Menjadi Raja Kalau Tidak Ada Yang Mengakui Yesus Menjadi Raja Maka Dibunuh Di Depan Matanya Yesus Nah Ini Ajaran Mana Nah Kalau Kita Perhatikan Di Ayat Bible Yang Lain Dengar Suara Saya Ayat Toleran Ya Ini Ada chatting Mengapa Raja Ayat Membunuh Ya Ini Ada 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 Alias Yudas Katanya Sorry Saya Baca Otak Lu Cetek Katanya Aku Tantang Lu Di Channel Sang Debate Mau Enggak Lu Katanya Begini Saja Bro Naik Disini Saja Begini Begini Sabar Sabar Tahan Begini Dimanapun Kita Berdiskusi Itu Yang penting Niat awalnya Niat awalnya Untuk menyampaikan Pirman Tuhan Artinya Ketika Channel itu Mampu Mendatangkan Keadilan Tidak masalah Karena memang Niat awal Menyampaikan Pirman Tuhan Dan Menyampaikan Pirman Tuhan Itu Lagi-lagi Saya katakan Orientasinya Jangan hanya Ingin memasang Tampang Di media Sosial Kan Demikian Kalau Anda Niatnya Kemunafikan Orang Kristen Iya betul Menafikan Orang Kristen Sudah terbaca Berani Di kandang Sendiri Padahal Kita kan Hampir Terus-terus Bertamu Ke kandang Mereka Tapi di kandang Mereka Itu mereka Tidak Jujur Kadang Kita Masih Bicara Mereka Mute Dan Sela Rupa Macam Itu Lalu Kalian Mengatakan Saya Yudah Saya Tidak Pernah Menjual Yesus Itu Loh Justru Saya Mengikuti Apa Yang Jajarkan Yesus Semballah Allah Yang Esa Dan Yesus Sebagai Utusan Yesus Posisi Di kami Sebagai Nabi Utusan Apa Salahnya Justru Kalian Itu Ikut Ajaran Setan Yang Membunuh Yesus Demi Mengambil Keuntungan Pribadi Dengan Berdalin Menghapus Dosa Kalian Itulah Setan Mau Membunuh Tuhan Karena Setan Yang Tidak Mengikuti Ajaran Tuhan Maka Bunuh Tuhan Untuk Menghapus Dosa Karena Setan Akan Berpikir Kalau Tuhannya Mati Tidak Ada Yang Menghukum Setan Lagi Jadi Hanya Tuhan Yang Bisa Mati Tuhannya Kristen Makanya Kita Males Tuh Rumah Mereka Ini Kadang Dinyo Kadang Kita Dikik Nanti Baru Dibilang Kita Kabur Kan Kurang Ajar Iya Betul Kadang Kalau Kita Bahas Mengenai Perintah Membunuh Di Perjanjian Lama Kadang Kalau Kita Bahas Dengan Kemunafikan Orang Kristen Kalau Mereka Mengatakan Bahwa Yesus Tuhan Awal Sampai Akhir Dan Omega Terus Perjanjian Lama Tanpa Mereka Sadari Ketika Mereka Membantah Perjanjian Lama Mereka Membantah Tuhan Yesus Inilah Kemunafikan Orang Kristen Kalau Ada Ayat Yang Buruk Mereka Mengatakan Itu Bukan Perintah Yesus Mereka Cuma Cari Ayat Dongeng Yang Mengatakan Yesus Tuhan 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 Dijadikan Tuhan Rabi Dijadikan Tuhan Hamba Allah Dijadikan Tuhan Itulah Kemunafikan Kristen Dan Kesesatan Yang Nyat Ingat Bahwa Kalian Mengikuti Dogma Pagan Kenapa Manusia Yang Zaman Dahulu Yang Sekiranya Mulia Dihadapan Allah Disesatkan Iblis Memakai Nama Mereka Memakai Wujud Mereka Untuk Menyesatkan Kalian Tuhan Siapa Yang Dibuatkan Patung Hanya Tuhan Yesus Kalian Yang Kalian Tuhan Yesus Tuhan Kalian Itu Tuhan Kan Dijadikan Patung Bang Coba Naikkan Komen Siapa Itu Tampilkan Kembali Patung Contoh Ada patungnya Buddha Ada patungnya Kita Jalan Pagan Itu Bang Coba Tampilkan Komen Siapa Itu Bang Siapa Itu Namanya Oh Ya Begini Dulu Sebelum Kita Tampilkan Komen Tuhannya Pak Kaca Itu Gunung Batu Ya Kita Baca Mas Sembur 19 Tuhannya Bom Bom Kita Baca Tuhannya Bom Bom Mas Sembur 19 Ayat 14 Disitu Dikatakan Mudah-mudahan Engkau Berkenan Akan Ucapan Mulutku Dan Renungan Hatiku Ya Tuhan Gunung Batuku Dan Penembus Dosaku Katanya Nah Mereka itu Penyembah Batu Itu Sebenarnya Tapi Malu-malu Mengungkapinya Sangat-sangat Nampak Sabar Saya Sampaikan Jadi Ini Kesempatan Supaya Kita Sampaikan Karena Mereka Sering Goreng-goreng Juga Tentang Islam Di Channel Mereka Sekarang Saya Goreng Tentang Bahwa Mereka Dan Yesus Sama-sama Untuk Menghapusi Dosa Itu Bersandar Kepada Berhala Yaitu Salib Sebab Apa Kalau Memang Yesus Itu Tuhan Kenapa Dia Harus Menghapus Dosa Cari Tiang Salib Kita Harus Tahan Dulu Bang Ramana Raja Ini Ada Chatting Khusus Ke Anda Bunyinya Begini Bang Saya Percaya Aditya Katanya Tolong Beritahu Ramana Raja Alias Yudas Berani Enggak Kenapa Berani Enggak Kenapa Berani Enggak Lu Katanya Yudas Mungkin Yudas Bang Ramana Raja Maksudnya Kamu Harusnya Lu Gantung Diri Karena Lu Udah Jual Iman Demi Uang Apakah Betul Bang Ramana Raja Itu Meninggalkan Agama Paulus Ini Karena Uang Bang Silahkan Bang Ramana Raja Jadi Jadi Begini Kalau Mereka Mengetahkan Saya Jual Akidah Demi Uang Suruh mereka Buktikan Dimana Saya Jual Agama Jadi Inilah Kita Tidak Usah Bingung Bingung Lagi Tuhan Dia Sendiri Dia Fitnah Jadi Manusia Manusia Sendiri Dia Fitnah Jadi Tuhan Bagaimana Lidahnya Mau Lurus Jadi Kalau Jadi Orang Kristen Tidak Tidak Bih Berbohong Kontaknya Dalam Satu Perikop Itu Jadi Jadi Alasannya Kenapa Dia Mengajak Begini Dia Kenapa Dia Mengajak Kita Di Channel KC Dengan Apa Di Channel Yang Sama Debater Pertama Subscriber Banyak Yang Kedua Figurnya Banyak Nanti Seolah Kita Ke Channel Yang Mereka Dia Ngajak Jadi Sudah Bum Bum Nih Mau Nyari Nama Gitu Kalau Lagi Sudah Coba Coba Tenang Dulu Kasih Saya Komparasi Tentang Ajaran Mereka Supaya Mereka Paham Supaya Mereka Tidak Ngoce Asal Ngoce Siap Siap Saya Bayar Lunas Kalian Siap Jadi Kalau Mereka Mengatakan Mereka Beragama Kristian Itu Orang Orang Ateis Tidak Punya Agama Coba Tunjukkan Kalau Kristian Itu Agama Yesus Tidak Pernah Mengajarkan Agama Tentang Mereka Itu Pertama Yang Kedua Sering Mereka Menyangkal Perjanjian Lama Padahal Kalau Mereka Mengakui Yesus Adalah Alpha dan Omega Tuhan Mereka Tidak Pernah Menyangkal Perjanjian Lama Itu Yang Kedua Yang Ketiga Kita Bisa Melihat Dari Garis Lurus Ketika Tuhan Yang Maha Kuasa Menghapus Dosa Harus Lari Ke Tiang Salib Digantung Dulu Dagingnya Baru Bisa Menghapus Dosa Tuhan Macam Apa Itu Orang Kristen Dengar Baik Baik Kalian Selalu Menuduh Bahwa Orang Islam Menyembah Batu Bersandar Kepada Pagan Berhala Yunani Berhala Orang Orang Yahudi Orang Romawi Yang Dibikin Pake Kayu Bentuk Palang Digantung Tuhan Mudemi Menghapus Dosa Bagaimana Bisa Kalian Bisa Mengatakan Bahwa Itu Tuhan Yang Maha Kuasa Jadi Yesus Ajarkan Lain Orang Kristen Mengajarkan Lain Yesus Pun Mengikuti Ajaran Tuhan Yang Disembah Oleh Abraham Isaac Dan Yaakub Sebagaimana Yesus Sendiripun Sunat Kalian Mengatakan Yesus Mengajarkan Baptis Satu Kristen Semua Kristen Di seluruh Dunia Ini Tunjukkan Kepada Saya Orang Siapa Yang Pernah Dibaptis Yesus Sampai Botak Kalian Tidak Bisa Menunjukkan Bukti Itu Baptis Itu Hanya Karena Fitnah Kalian Bapak Bapisan Itu Kalau Memang Yesus Mengajarkan Bapisan Pasti Yesus Pernah Membaptis Orang Orang Siapa Yang Pernah Yesus Baptis Kalau Sunat Yesus Diri Bersunat Jadi Tidak Usahlah Tidak Usah Membohongi Bohongi Umat Bahwa Umat Sekarang Sudah Pintar Orang Siapa Yang Dibaptis Yesus Dengan Dimana Ajaran Yesus Mengikuti Yesus Menyembah Yesus Dimana Ajaran Yesus Untuk Menyembah Yesus Tidak Ada Iya Bombom Itu Mengikut Paulus Bombom Itu Makanya Dia Beraninya Itu Dius Menuh Bulu Ajaran Kroyo Ajaran Maunya Ngomong Ngomong Seperti Seperti Ular Tulis Seperti Merpati Wajar Bombom Bombom Papua Itu Seharusnya Bersyukur Karena Apa Kedua Misionaris Yang Bawa Kedua Misionaris Yang Turun Di Papua Itu Diantar Oleh Orang Orang Kerajaan Kesultanan Tidore Sampai Ke Pulau Mansinam Itu Sejarah Pertama Kristen Masuk Di Layaman Manufari Tapi Selalu Bilang Orang Islam Jahat Padahal Orang Islam Membantu Membantu Mengantarkan Kedua Misionaris Oto Dan Geste Itu Dari Daratan Apatidore Sini Sampai Ke Pulau Mansinam Dulu Di Pulau Mansinam Itu Yang Ada Disitu Musolah Bukan Gereja Tapi Apa Jadinya Ketika Kristen Mulai Menyebar Musolah Tidak Tidak Diadakan Disitu Akhirnya Jadi Katanya Kota Injil Karena Pertama Kristen Turun Di Pulau Mansinam Saya Tahu Sejarahnya Tetapi Selalu Mengatakan Islam Jahat Waktu Itu Kalau Islam Jahat Dan Misionaris Sudah Dikubur Hidup Hidup Dua Misionaris Itu Tidak Diantar Ke Papua Sana Ya Maksud Jangan Baksud Mkc Kemarin Bilang Mkc Bilang Indonesia Ini Dijajah Islam Sebetulnya Penjajah Zaman Dahulu Beragama Apa Belanda Itu Orang Islam Ya Nah Fakta Sejarah Itu Fakta Sejarah Di Pulau Biak Masih Ada Rumah Belanda Semua Itu Orang Kristen Yang Menjajah Republik Ini Zaman Dahulu Orang Kristen Orang Belanda Bahkan Gereja Dibangun Belanda Masih Ada Masih Ada Justru Yang Penjajah Itu Agama Kalian Agama Penjajah Agama Kalian Jadi Tapi Kalau Begini Kalau Kita Berpikir Dengan Ajaran Ajaran Kasih Sabar Bang Aditya Kita Berpikir Ajaran Kasih Ajaran Kasih Menyangkut Dari Semua Manusia Sampai Kekalangan Binatang Kita Harus Mengasihi Mereka Karena Sama-sama Ciptaan Tuhan Tapi Kristen Mana Ada Kasih Dan Binatang Mulai Dari Hewan Sampai Tuhannya Halal Dia Makan Daging Tuhan Dia Yang Pemakan Sebagai Roti Dia Makan Dari Tuhan Di Makan Sebagai Anggur Dia Makan Yang Diminum Di Gereja Itu Apa Itu Dara Anggur Anggur Itu Anggur Merah Bagaimana Perjemuan Kudus Itu Pakai Air Putih Pakai Apa Apa Itu Bang Tahu Saya Pakai Anggur Itu Jadi Darah Yesus Dilambangkan Seperti Anggur Anggur Dilambangkan Seperti Darah Yesus Baru Roti Dilambangkan Seperti Daging Yesus Ini Yang Saya Alami Masih Di Kristen Jadi Terkadang Kita Dudu Renung Kan Kok Bisa Kita Makan Daging Tuhan Dan Minum Dara Tuhan Tanpa Mereka Sadari Tanpa Mereka Sadari Bahwa Di Dalam Alkitab Sudah Menjelaskan Jangan Ada Jangan Kamu Membuat Patung Di Atas Bumi Maupun Di Atas Langit Maupun Di Bawah Bumi Yang Menyerupai Tuhan Allahmu Lah Roti Roti Disamakan Dengan Daging Tuhan Anggur Disamakan Dengan Darat Tuhan Nah Bagaimana Baru Mereka Berkata Anggur Yang Tidak Ada Alkoholnya Kita Dulu Perjemuan Kudus Kita Pakai Anggur Orantua Saya Sudah Perjemuan Kudus Sisanya Kita Minum Mabuk Kita Main Gitar Nyanyi Enak Bagaimana Ini Bang Ini Lagi Lagi Katanya Bang Ramana Katanya Begini Ini Kan Ada Yang Menuduh Bang Ramana Raja Menjadi Mualap Katanya Jual Iman Tetapi Sejauh Yang Saya Ketahui Selama Ini Bang Ramana Raja Ini Channelnya Belum Aktif Karena Mungkin Beliau Memang Tidak Terlalu Mengusahi Teknologi Mungkin Perlahan Kita Tunggu Bang Ramana Raja Itu Memiliki Channel Yang Perlu Disadari Kalau Anda Mengatakan Bang Ramana Raja Tujual Iman Bang Ramana Raja Tidak Pernah Mencantumkan Nomor Rkening Di Livestreaming Manapun Itu Perlu Dicatat Jadi Kalau Anda Menuduh Orientasinya Money Saya Rasa Anda Itu Mempitnah Kalau Pak Aceh Di Tidak Tidak Raja Raja Dengan Si Kornius Sang Penghujat Dan Disini Semakin Nyata Serta Kelihatan Bahwa Si Kornius Adalah Benar-benar Orang Yang Tidak Mempunyai Ilmu Dan Hanya Bisanya Menghujat Dan Tentunya Apa Yang Diperlihatkan Si Kornius Ini Menjadi Tanda Tanya Besar Bagi Kita Semua Ada Apa Dengan Si Kornius Ini Sebenarnya Namun Yang Jelas Ketika Sudah Berhadapan Dengan Saudara Rahmana Raja Si Kornius Ini Benar-benar Tidak Bisa Berkutik Lain Berbeda Dengan Ketika Dia Berdebat Dengan Saudara-saudara Muslim Lainnya Dia Sepertinya Leluasa Namun Disini Dia Memang Tidak Tidak Bisa Berbuat Apa Dan Pada Akhirnya Kabur Dari Berdebat Dengan Rahmana Raja Kemudian Juga Apa Penjelasan Yang Disampaikan Oleh Rahmana Raja Dan Akidah Islam Serta Aditya Itu Cukup Memperkuat Bahwa Si Kornius Ini Memang Bukanlah Orang Yang Mempunyai Ilmu Terutama Di Kekristianan Apalagi Di Dalam Ajaran Islam Nah Demikianlah Saudara-saudara Aku semuanya Mudah-mudahan Video ini Semakin Mencerdaskan Dan Semakin Memperkuat Iman Kita Terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terima kasih Atas Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.